Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Otodidak Ketemu lagi dengan saya, Mekanik Otodidak Oke mas bro ya Malam hari ini Kita akan membahas Tentang Fusebox Sani SJ215C Kenapa kita membahas Fuseboxnya Karena Fuseboxnya ini Dia menggunakan bahasa Cina Mas bro Jadi kayaknya kita penting Untuk membahasnya Karena ini bahasa yang jarang Jarang dan hampir tidak pernah Kita membacanya Dan kita tidak pernah mengerti ya Fuseboxnya Sani ini Bahasa Cina ini Ya pastinya teman-teman Otodidak juga bingung ya kan Bingung Karena itu tulisannya kita tidak familiar Dengan bahasa juga tidak familiar ya Bahkan tidak bisa gitu ya Oke Oke Jadi kenapa Apa tujuannya kita membahas ini Tujuannya adalah Agar pada saat terjadi Misalnya putus Sikring Apa Misalnya putus ya Putusnya sikring Atau kehilangan arus Ya kan Jadi kita tidak meraba Mas bro Tidak meraba Jadi teman-teman Otodidak Tidak meraba Misalnya Karena tidak mengerti tulisannya Dicabutin semua ya kan Yang mana sih yang putus ya kan Tidak begitu ya Tidak begitu Kita harus mengerti dulu yang Apa Fungsi-fungsinya yang mana Ini untuk apa Tapi walaupun itu tulisannya Cina Nanti akan kita bahas ya Akan kita bahas Dan Akan kita pelajari Agar apa Agar kita mendapat kemudahan Agar kita mendapat kemudahan Akhirnya gitu loh Kedepannya Oh ya untuk teman-teman yang Sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Atas dukungannya Ya kan Terus yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar apa Agar saya bisa Lebih semangat Untuk membangun channel ini ya Channel kita ini Channel sharing kita gitu ya Oke mas bro Sebelum kita semakin bingung Dan semakin tidak mengerti Dengan tulisannya dan bahasanya Kita ngopi dulu Mantap Oke kita Lihat ini mas bro Ya ini Ini fuse boxnya Sunny S215C Ya ini tulisannya Korupsi ini mas bro ya Nanti kita Apa kita bahas ya Fusenya ini untuk Apa-apa saja gitu ya Dan ukurannya Berapa-berapa saja Dan fungsinya untuk Kemana saja Oke lanjut mas bro Oke mas bro ya Jadi Inilah bentuknya Daripada fuse boxnya Sunny ya Kita lanjut dari Posisi sebelah kiri dulu ya Posisi sebelah kiri itu Di atas F1 Itu adalah Untuk posisi Ya kan Untuk posisinya Terus yang sebelahnya itu fitur Yang sebelahnya lagi itu Spesifikasi ya Disitu ada 5 ampere 10 ampere Itu spesifikasinya ya Nah Jadi kita jelaskan Di F1 dulu F1 itu Untuk alternator Ya F1 Untuk alternator F2 Untuk audio F3 Untuk lampu kerja F4 Untuk lampu kabin F5 Untuk relay Tapi Dispesifikasi itu Dia kosong ya Dia kosong Artinya tidak ada relaynya Itu cadangan mas bro Oke terus Nomor 6 Nomor 6 itu Pematik rokok ya Pematik rokok Tentasan HP biasanya itu ya Terus nomor 7 Itu fuse AC Yang nomor 8 nya itu Fuse blower mas bro Untuk blower Ya untuk blower AC itu Terus yang Apa namanya Yang 9 itu Dia untuk weeper Ya untuk weeper Oke mas bro Kita lanjut ke sebelahnya ya 10 Yang F10 itu Dia lah untuk tampilan layar monitor mas bro Untuk lampu layar monitor Yang F11 nya Dia itu fuse controller Ya itu fuse controller nya Controller pump Terus yang Yang 12 Ya Yang 12 itu cadangan mas bro Itu fuse cadangan Yang 13 itu untuk Catu daya Catu daya itu Apa ya Catu daya ECU itu Dia power supply Power supply untuk ECU Itu fuse nya mas bro Jadi nomor 13 Oke Terus yang nomor 14 itu Open loop Ya open loop Maksudnya mulai loop Nanti akan kita bahas Apa itu open loop Apa itu Close loop Oke nanti kita bahas Mas bro Nomor 15 16 Sampai ke 17 Itu adalah fuse cadangan Mas bro Oke ya Mungkin sudah Anu ya Sudah Ngerti ya Oke nanti akan saya Apa namanya Akan saya Catat juga di bawahnya Mas bro ya Supaya teman teman juga Tidak lupa gitu Oke mas bro Itu saja yang bisa Dibagikan ya Semoga itu Semoga itu manfaat Semoga itu manfaat Untuk saya 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 gak ngerti Bahasa Inggris Saya ini gak ngerti Bahasa Cina Apa lagi Ya kan Tampak Sakit kepala Jadi sudah terjawab Mas bro ya Jadi untuk Apa Boxing ring itu Sudah kita tahu Jadi nomor 1 Untuk apa Sampai nomor Seterusnya Untuk apa Ampernya juga sudah ada Kalau ampere Kayaknya gak akan hilang Ya kita tahu F nya Posisi Kita sudah tahu Ya cuman Ini untuk apanya Tapi Di video kita ini Sudah kita Bahas ya Cuma gini Memberi kemudahan Untuk kita Untuk melakukan pekerjaan Di Sunny 215 ini Ya gini Lebih mudah Mas bro Oke Mungkin itu aja Yang bisa Dibagikan Dari Pertemanan kita Malam ini Sebelum itu Kita Jangan lupa Ngopi lagi Mas bro Ngopi terus Pokoknya Pokoknya Kalau ada kopi Itu lancar Mas bro Oke mas bro Terima kasih Yang sudah nonton Yang sudah subscribe Ya kan Yang mendukung Di channel saya juga Sampai ketemu lagi Di pembahasan Yang lain lagi Ya kan Mesannya Tetap mas bro Selalu jaga keselamatan Ingat Keluarga Anak Dan istri anda Menunggu anda Pulang dengan selamat Mas bro Sampai sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Oto didak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax